Intro Ini adalah Honda Freed Tipo E tahun 2015 Freed ini merupakan edisi terakhir sebelum di discontinue Di edisi terakhir ini Freed Tipo E mendapat desain grill baru dengan 3 bilah krom yang berbeda dari edisi sebelumnya Untuk Tipo S dan A masih sama seperti edisi sebelumnya yaitu dengan krom tebal di sisi atas dan 2 bilah krom tipis di bawahnya Selain itu dibanding edisi 2012, kini Freed 2015 sudah memiliki fog lamp Sebenarnya fog lamp sudah ada sejak pertengahan 2013 saat improvement double blower untuk tipe S dan tipe E Untuk Freed 2012, desain grill masih sama seperti ini untuk semua tipe Kemudian aslinya masih tanpa fog lamp, di unit ini sudah ditambahkan fog lamp Perbedaan berikutnya adalah warna, setelah pertengahan 2014, warna putih di Freed diubah dari putih mutiara menjadi putih solid Yaitu dari White Orchid Pearl menjadi Taveta White seperti di Brio, Mobilio, dan BRV Lawas Untuk lampu belakang juga ada perubahan, sisi pinggir samping ini kini berwarna silver dan sebelumnya berwarna merah Terlihat lebih modern dan tidak monoton Selain itu tidak ada perubahan di desain samping dan belakangnya Kecuali dengan ditambahkannya kamera parkir di edisi ini untuk tipe E Kamera parkir ini tersambung ke head unit barunya yang akan menampilkan gambar belakang ketika masuk ke gigi R Freed sebelumnya tidak dilengkapi dengan kamera parkir Beginilah tampilan desain samping dan belakang dari Freed 2012 Lampu belakangnya full berwarna merah walau secara desain masih sama saja dan tanpa kamera parkir Masuk ke interior, Freed sejak pertengahan 2013 sudah menggunakan interior berwarna hitam untuk tipe E Untuk tipe lain masih berwarna beige, selain itu interiornya masih terasa mirip dengan Freed sebelumnya Perbedaan berikutnya ada pada setirnya, desain pinggirannya diubah dengan adanya panel plastik ini Dan sekaligus memiliki tombol pengaturan audio disetir Tombol audio ini tersedia di tipe S dan tipe E, sayangnya tombol ini masih tanpa backlight Desain setirnya menjadi lebih keren seperti Freed di Jepang Kemudian untuk head unitnya juga diganti ke model yang lebih baru yaitu GVC KW V10 di tipe E Head unit ini juga digunakan di Honda Jazz, City, dan HR-V semasanya Head unit tersebut tersambung ke tombol audio disetirnya serta kamera parkir Sementara di Freed 2012, interiornya masih berwarna beige untuk semua tipe Joknya juga berwarna beige, namun di unit ini sudah di redrim Selain warnanya, interior masih terlihat sama Setirnya masih polos tanpa tombol audio dan full berbahan karet seperti ini Untuk bed unitnya menggunakan GVC KW AV51 di tipe E untuk edisi 2012 hingga pertengahan 2014 Untuk lampu baca juga sedikit berbeda Sejak pertengahan 2013 sudah mengadopsi model seperti ini dengan switch untuk settingan door di depan Ketika lampu menyala atau berada di settingan door, lampu baca belakang juga ikut menyala Fitur ini tersedia untuk tipe S dan E Selain itu ada tambahan double blower AC sejak pertengahan 2013 Improphone ini mengatasi keluhan konsumen Freed atas AC yang kurang dingin di baris ketiga Dengan adanya AC double blower di tipe S dan tipe E yang persis dengan milik Mobilio dan BRV ini Pendinginan lebih maksimal Namun ruang atap menjadi berkurang dan atap tidak lagi rata atau tidak lagi flat roof Kemudian dengan adanya AC tambahan, lampu plafon tengah diganti dengan lampu baca individual seperti ini Selain itu, desain headrest jok baris pertama juga sedikit berubah di Freed double blower Bagian belakang headrest ini kini full tertutup Sedangkan sebelumnya masih terekspos gagang besi dari headrest ini seperti CSKE 8 Di Freed 2012, jok belakang masih berwarna beige tanpa AC double blower yang justru terkesan lega Dan tanpa lampu baca individual di baris kedua Lampu baca di depan juga masih standar seperti Honda lain Tanpa switch untuk settingan door Untuk headrest juga masih terekspos gagang besinya Suara startup dan desain speedometer masih sama Loading dari head unit ini cukup lama Ketika masuk ke gigi R, otomatis akan menampilkan sitra kamera belakang di layar 6,1 inci ini Head unit ini masih memiliki fitur yang sama seperti head unit lamanya tanpa bluetooth dan hanya ada LCD, USB, iPod, dan Aux Untuk pengaturannya juga masih mirip dengan CVC, KW, AV51 Pengaturan suaranya cukup lengkap dan menghasilkan output suara yang tergolong baik Di head unit ini juga ada fitur gesture seperti memutar jari di layar sentuhnya untuk kontrol volume Secara rasa bergendara tidak ada perbedaan di Freed 2015 maupun 2012 Yang video test drive-nya bisa anda cek melalui link di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton!